Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu selamat Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa roh kudus kita berdoa Maha besar Tuhan yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan sorga Kami datang di kaki salibmu memohon kiranya kuasa roh kudus Melijurahkan di tengah-tengah kami Agar ketika kami membaca dan pelajari firmanmu Kami boleh memahaminya Terima kasih karena engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini juga Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amen Renungan kita hari ini berjudul Juru selamat yang hidup Ayat inti Ibrani 7 ayat yang ke-5 Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Kristus telah berkata Kamu akan menjadi saksiku Engkau harus menyampaikan firman kehidupan Membiarkan terangmu sedemikian bersinar di hadapan orang Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik Dapat memuliakan bapamu yang ada dalam sorga Pengakuan gereja Deklarasi bukti-bukti kebenaran Kasih kesetiaan dan kuasa Allah Adalah agen-agen sorga yang dipilih untuk menyatakan kasih pengampunan Kristus kepada dunia Kesaksian umat Allah Ketika dikesankan oleh rohnya Akan menginsafkan pria dan wanita dari dosa Mengabaikan keselamatan yang begitu besar Sementara orang-orang yang bertobat kepada Allah Mengakui kuasanya yang dinyatakan melalui para bapak dan para nabi Mereka memiliki kesaksian yang lebih menarik untuk diberikan Mengenai mujizat-mujizat kasih ke dunia Kristus Juru selamat yang hidup Dalam pengalaman mereka saat ini dan secara pribadi Pengakuan yang berharga akan kebaikan Kesabaran dan kasih Tuhan ini Jika disertai dengan kehidupan yang konsisten Membawa serta kekuatan yang tak dapat ditolak Yang menghasilkan keselamatan jiwa-jiwa Rasul berkata Kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Setiap kebenaran penting yang diterima di dalam hati Harus dinyatakan dalam kehidupan Adalah sebanding dengan penerimaan kasih Kristus yang Menuntun pria dan wanita Ingin mewartakan kekuatannya kepada orang lain Dan tindakan mewartakannya Memperdalam dan menguatkan nilainya Bagi jiwa mereka sendiri Mereka yang jiwanya penuh dengan kasih Kristus Penuh dengan keinginan untuk mengungkapkan penghiburan Harapan dan kedamaian yang menihati mereka Mereka merasa seperti Paulus ketika dia berkata Kepada ku yang paling hina diantara segala orang kudus Telah dianugerahkan kasih karunia ini Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus Yang tidak terduga itu Dan untuk menyatakan Apa isinya tugas penyelenggeraan rahasia Yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah Yang menciptakan segala sesuatu Supaya sekarang oleh jemaat Diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah Kepada pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa di sorga Sesuai dengan maksud abadi Yang terlilaksanakannya Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Mari kita renungkan lebih dalam Keinginan untuk mewartakan kasih Kristus Datang sebanding Dengan penerimaan kasih itu Kapan terakhir kali Saya memberitahu seseorang Tentang kasih Kristus? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami datang di hadapan takta kasih keruniamu Kami mohon rahmatmu Kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami Agar kami boleh memahnai setiap firman yang sudah kami terima Dan ini akan menjadi kekuatan iman bagi kami Kami akan terus melangkah dengan kekuatan Yang Tuhan mau anugerahkan kepada kami Kemenangan demi kemenangan Kami akan rai Karena Tuhan berikan jaminan kemenangan Bagi setiap orang yang percaya Yang selalu bermohon Hanya di dalam nama Yesus saja Bapak Engkau berkati pergumulan hidup kami Engkau berkati tantangan hidup yang kami alami Kami percaya Tuhan akan menyertai kami Dan menuntun kami ke dalam segala kebenaran Dan berikan kelegaan kepada kami Terima kasih karena engkau akan mendengarkan doa kami Terima kasih karena kasih keruniamu akan dicurahkan bagi kami Dalam nama Yesus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.